Pemirsa pihak rumah sakit masih mengidentifikasi puluhan korban tewas akibat kebakaran pabrik korek di Langkat Sumatera Utara. Kita akan bergabung dengan rekan Febrina Permata di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi terkini. Selamat siang Febrina, sudah berapa korban yang berhasil diidentifikasi hingga saat ini? Ya baik, selamat siang Deta Wilson dan juga pemirsa. Saat ini kepolisian Sumatera Utara beserta tim DVI dari Rumah Sakit Bayangkara Medan masih terus melakukan otopsi dan identifikasi terhadap ke-30 jenazah atas kejadian kebakaran yang menimpa di Kecomatan Binjai, Kabupaten Langkat, tepatnya di Dusun Sampirejo. Di mana menurut informasi yang kami dapat langsung dari Kombespol Dr. Sahat Harianja yang mengatakan bahwa saat ini 28 korban datanya sudah diterima dari pihak keluarga korban yang sudah datang sejak kemarin sore sekitar pukul 4 hingga hari ini. Jadi dapat dipastikan kepolisian masih terus menunggu dua keluarga korban yang saat ini belum hadir untuk memberikan informasi terkait jenazah tersebut. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu keluarga korban yang ikut dalam peristiwa tewasnya, peristiwa kebakaran yang terjadi di Dusun Sampirejo tersebut dan kita akan berbincang langsung dengan salah satu keluarga korban, yakni merupakan suami dari korban. Kita akan bertanya langsung. Halo, selamat siang Bang Faisal. Selamat siang. Ya baik, Bang Faisal bisa diceritakan istri Bang Faisal tersebut sudah berapa lama bekerja di perusahaan tersebut? Sekitar tiga tahunan. Sekitar tiga tahunan lah dia, misalnya bekerja di sana. Ya baik, itu posisinya Bang, waktu kejadian itu abang sedang di mana? Posisi saya lagi kerja, pas mau makan siang, pas mau sholat Jumat itu aja, pas tahunnya. Terakhir kali jumpa dengan istri kapan Bang? Pas ngantar kerja lah, pas pagi. Oh berarti memang rutinitas setiap pagi abang selalu mengantar istri bekerja. Itu boleh diketahui Bang, rutinitas kerjanya setiap hari apa aja gitu? Senin sampai minggu kadang kerja. Senin sampai minggu? Senin sampai minggu. Jadi abang tahu nggak keseharian pekerjaan kakak itu seperti apa di tempat kerjanya? Ya kerjanya kerja biasa juga lah, macam kerja-kerja yang apa yang mancis juga dia. Itu lebih ke apa Bang, pembuatan atau perakitan seperti apa? Dia sebagai macam istilah perakitan. Perakitan dia. Berarti barang tersebut sudah datang dari pabrik sebelumnya dan di tempat kakak bekerja disitulah para pekerja merakit mancis tersebut. Lalu Bang pada saat kejadian tersebut, apa Bang langsung datang ke lokasi tempat kejadian tersebut? Saya pas langsung datang, pas lagi udah istirahat makan, ya kan, langsung saya meluncur setelah ke TKP. Baik, jadi untuk saat ini seperti apa keterangan dari pihak rumah sakit? Apa yang sudah Bang serahkan ke pihak rumah sakit? Serahkan, putuh kopi KTP, surat nikah, ya kan, partuh keluarga, putuh, ya kan, udah itu aja. Berarti saat ini masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisiannya. Baik, terima kasih Bang Faisal atas waktunya. Ya baik, pemirsa, demikian laporan saya langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Medan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat menikmati.